Jalan protokol di Pasar Lama Panyabungan, kembali digenangi air akibat buruknya drainase, atau saluran air di sepanjang jalan ini. Beginilah kondisi jalan protokol di Pasar Lama Panyabungan, sekitar pukul 5 sore tadi, diakibatkan turunnya hujan. Warga berharap agar adanya perbaikan, dan pengerukan parit di lokasi ini, agar tak menjadi langganan banjir, jika musim penghujan tiba, harapan dari warga. Banjir ini hampir setiap hujan ini, satu minggu ini hampir setiap hari, karena setiap sore itu ada hujan, ini sudah berlah, sudah hampir lima tahun. Penyebabnya pertama memang tersumpat, ada persimpangan di sini, simpang banjar jalan Leviskander ini dengan agrubu di Mandiri. Itu salah satu penyebabnya, kemudian ada juga di sekitar pebri foto, ada juga yang sering tersumpat, katanya ada pipa di dalam. Tapi selain itu juga, sesungguhnya parit ini juga sudah mengalami pendangkaran lebih 50 persen. Kalau dulu parit ini, waktu baru-baru bangun, awal tahun paden, itu hampir 1,50 meter. Dalamnya kan, kalau sekarang pernah kami ukur, ini sekitar hanya tinggal 50 cm lagi ke dalamannya. Jauh banget. Jadi kalau ada debit air yang banyak dari depan Masjid Raya kemari, hujan lebat sebentar saja, dia akan melimpah, tidak muat di dalam parit. Jadi kita berharap dengan bupati baru terpilih, ini prioritaslah, karena ini menjadi jantungnya bupati Kabupaten Mandiri Natal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!